Jaya alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita berjumpa kembali dalam ngaji bareng ma'arif Kitab Akhidatul Awam karya Syed Ahmad Al-Marzuki Kita sudah memasuki nandum yang keempat ya Yang keempat Kita lanjutkan sebelum kita mengaji Mari kita syairkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Abda'u bismillahirrahmanirrahim Wabirrahimi daimil ihsani Falhamdulillahilkodimilawwali Al-akhiri al-baqi bila tahawuli Suma salatu wa salamu sarmada Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa alihi laneng Laneng atasih keluargane kanjing nabi Ini syair masih ada hubungannya dengan syair sebelumnya Yaitu Syed Ahmad Al-Marzuki membaca sholawat dan salam kepada nabi Wa alihi Ini selanjutnya Dan Wa alihi laneng atasih keluargane nabi Wa sohbihi lan Sohabate kanjing nabi Waman lan wong Waman lan wong Tapi kan Manut Sobob wong Sabila di nilhaki Yang dalan Agomo Kang Leres Gwairo Muqtadi Ora Bit'ah Ini Dalan Seng Leres Seng Bener Yaitu Dalan Seng Ora Penjelasan Disini adalah Ya Syed Ahmad Al-Marzuki Yang menadomkan syair ini Membaca sholawat Telah membaca sholawat salam kepada nabi Lalu membaca sholawat dan salam kepada keluarga nabi Siapa itu keluarga nabi? Siapa itu ahli nabi? Kalau dalam makomit doa Kalau dalam doa Yang dinamakan keluarga nabi adalah Kullu mu'minin takiyun Ya semua orang mu'min yang bertakwa Itu keluarga nabi Jadi dalam makom doa ya Dalam Masalah doa Ketika ada orang berdoa Wa alihi Dan keluarga nabi Nah itu Alun nabi Keluarga nabi itu adalah Mencakup semua orang mu'min yang bertakwa Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik Ini terdapat di kitab mu'jam Dalam awsatnya Imam Bebroni Nabi pernah ditanya Siapa itu keluarga Muhammad? Nabi menjawab Kullu takiyin Setiap orang-orang yang bertakwa Itu adalah keluarga nabi Ini dalam ranah doa ya Ketika berdoa Tapi ketika dalam hal zakat Keluarga nabi itu Adalah keturunan dari Bani Hashim Dan Bani Mutalib Ini menurut Matab Shafi'i Keluarga nabi adalah Ini dalam hal zakat ya Jadi keluarga nabi itu tidak boleh menerima zakat Keluarga nabi itu adalah Semua keturunan Bani Hashim Dan Bani Mutalib Nah itu keluarga nabi Selanjutnya sohabat Ini lalu Nandim Yang mensyairkan ini Membaca salawat salam kepada Para sohabat nabi Siapa itu sohabat nabi? Disini dijelaskan Alladzina ijtama'u bihi Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu orang-orang yang pernah berkumpul Dengan Rasulullah Bertemu dengan Rasulullah Ba'adar risalati Setelah Rasulullah Setelah Nabi Muhammad Itu diutus menjadi Nabi Menjadi Rasul Bertemunya ya Jadi orang yang bertemu Nabi Setelah statusnya Nabi itu Menjadi seorang Nabi Setelah menerima Wahyu Ya Jadi kalau sebelum menerima Nah Wahyu Ketika Nabi masih kecil Berarti itu belum dianggap sohabat Jadi dia harus bertemu ketika Nabi Sudah menerima Wahyu Mu'mininah dan bertemunya itu Dia dalam keadaan sudah beriman Jadi kalau orang kafir dahulu Abu Jahal Abu Lahab Lahab Walaupun ketemu Nabi Setiap hari Tapi karena dia tidak iman Tidak dianggap sahabat Nabi Tidak ikut Ini masuk doa Yang didoakan adalah sahabat Nabi Itu ya akhiris Orang yang bertemu Dengan Nabi Setelah menjadi Nabi Dalam keadaan mu'min Walau Walaupun sebelum Nabi diutus Untuk berda'wah Jadi awal tahap Ketika menerima Wahyu Tidak langsung untuk berda'wah Ya Yang selanjutnya Itu tahap berikutnya Barisulah dapat Wahyu Nanti dapat lagi Adalah perintah Untuk Mendakwahkan Wahyu tersebut Selanjutnya Fihali hayatihi fil ardi Ini bertemunya Dengan kanjing Nabi Dengan berkinda Nabi Muhammad Orang tersebut Dalam keadaan hidup Dan bertemunya di bumi Kalau bertemunya di langit Seperti Para Nabi Yang bertemu dengan Nabi Muhammad Ketika Israq Me'rod Itu tidak dianggap sahabat Karena bertemunya tidak di bumi Jadi syaratnya harus di bumi Walau fihidul matin Walaupun keadaan gelap Dia bertemu Nabi Tidak melihat Karena keadaan gelap mungkin Malam Tidak ada lampu Itu tetap dianggap sahabat Ya ini syarat-syarat sahabat Awkanu umyan Atau dia itu buta Jadi dia orang yang buta Dia iman tadi Syarat-syarat terpenuhi Dia bertemu Nabi Walaupun tidak melihat wajah Rasulullah Tidak melihat wajah Nabi Dia tetap sahabat Kan ada beberapa sahabat yang buta Ya tapi tetap dihitung Dianggap sahabat Selanjutnya Syaratnya Ini kan Karena dia tidak melihat wailam Ya yusiru wihi Walaupun tidak sadar Tidak terasa Tidak tahu kalau Tadi itu Nabi yang di sampingnya Ya Tidak harus tahu saatnya Awkanu gairamu ma'izin Atau dia belum tamies Masih kecil Itu tetap dianggap Nabi Eh sohabat Dianggap sohabat Nabi Aw marina Atau hanya lewat saja Lewat di samping Nabi Ya Aw Selanjutnya adalah Aw na'imin Atau keadaan tidur Jadi dia pas tidur Terus Nabi berada di sampingnya Kan dia gak melihat Nabi Tapi tetap itu dianggap Sohabat Nabi Atau Dia tidak bertemu langsung Berdekatan Tapi Nabi melihat orang tersebut Atau ini Tidak bertekatan, tidak berkumpul Tapi dia melihat Nabi Nah itu Jadi Nabi melihat dia Atau dia melihat Nabi Walaupun dalam keadaan jauh Walaupun jauh jaraknya Walaupun hanya sesaat Sedetik Dia melihat Nabi Atau Nabi melihatnya Nah itu bisa langsung Statusnya Menjadi sahabat Nabi Itu yang dinamakan sahabat Ya selanjutnya Ini yang termasuk mendapat doa Ini adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang benar Siapa ya jalan yang benar Yang mengikuti jalan benar itu adalah Jalan Ahlu Sunnah wal Jama'at Kalau disini Redaksinya Al-Haq Jadi sesuatu yang muafik Yang sesuai dengan kitab Al-Quran Dengan Sunnah Dengan Sunnah Dengan Ijma'at Dengan Ijma'at Yaitulah Ahlu Sunnah wal Jama'at Yang tidak Bid'ah Bukan Ahli Bid'ah Nah itu adalah Orang-orang yang mengikuti jalan yang benar Yaitu Jalan Aqidah Aqidah atau paham Aqidah Ahlu Sunnah Gini Jangan paham Ahlu Sunnah wal Jama'at Bukan Ahli Bid'ah Selanjutnya Kalau pengertian Bid'ah Ini Saya hanya memberikan contohnya ini Ngomong Kita bicara tentang Bid'ah Hanya sekilas Untuk Pengertian definisi Bid'ah Yang secara detail atau dalilnya Nanti bisa disaksikan di Youtube ma'arif Tapi yang ngaji Tematik ya Karena ini ngajinya Yang kita pakai Datul Awam Sekilas saja Bid'ah Para ulama Termasuk Imam Izzit Ibn Yadis Salam Itu membagi Bid'ah Menjadi lima Bid'ah Ada yang Bid'ah wajib Yang pertama Bid'ah wajib Itu adalah segala sesuatu Yang berhubungan dengan Atau Ujungnya nanti Sesuai dengan kaedah yang wajib Seperti Membukukan Al-Quran Pembukuan Al-Quran Itu di zaman Nabi Bid'ah itu adalah Segala sesuatu Yang belum Ada di zaman Nabi Belum pernah ada Contohnya dilakukan oleh Pada masa Nabi Tapi ada yang wajib Itu membukukan Al-Quran Karena seandainya Tidak dibukukan Ya Itu akan hilang Al-Quran itu akan lenyap Jadi itu Sampai hukumnya wajib Ada yang wajib Kifaya Ya itu seperti Belajar bahasa Arab Ya Untuk memahami Bandungan Ayat suci Al-Quran Bandungan hadis Itu Jadi itu Bid'ah yang Fardu Kifaya Satu kampung Ada satu Jadi Jadi nanti Dia yang akan faham Al-Quran Yang akan menjelaskan Atau gampangnya Ya Dia yang benar-benar Ngalim Ya Setiap Daerah Setiap kampung Harus ada satu Ada Bid'ah lagi Yang sunnah Bid'ah sunnah Itu seperti Melakukan Sholat Terawai Berjamaah Nah Yang Bid'ah Makro juga ada Contohnya adalah Menghias masjid Secara perimpian Ada yang Bid'ah Mubah Yaitu Seperti Makan yang lezat Yang enak-enak Tapi tidak Sambai Berlebihan Makannya Itu hukumnya Bid'ah Ini Bid'ah Mubah Maksudnya Kategori Bid'ah Mubah Ada yang Bid'ah haram Yang terakhir Yaitu Dia memang Tidak sejalan Dengan apa Yang disampaikan Oleh Rasulullah Para suhabat Ya Para tabiin Jadi Tidak sesuai Itu Akidahnya Sudah melenceng Nah itu Adalah Bid'ah Yang haram Ini sekilas saja Terkait Bid'ah Untuk Lebih jelasnya Di Youtube Ngaji Bareng Ma'arif Yang kajian tematik Akan Dibahas Khususus Tema Terkait Bid'ah Apa itu Bid'ah Dalilnya Fit'ah Dan lain-lain Ya terima kasih Demikian Dari Saya Baji Bareng Ma'arif Kitab Akhidatul Awam Semoga Membawa Keberkahan Membawa Manfaat Bagi ada Kepulangan Maaf Sebesar-besarnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.